Halo Teknolovers, siapa sih yang tidak mengenal sosok Agus Surya Bakti yang merupakan seorang perwira TNI dan merupakan suami dari artis lawas Indonesia yaitu Bella Safira. Berikut ini akan kita bahas mengenai perjalanan karir, kabar dulu dan sekarang hingga harta kekayaan Agus Surya Bakti. Profil dan Perjalanan Karir Mayor Jendral TNI Agus Surya Bakti Mayor Jendral TNI Agus Surya Bakti diketahui lahir pada tanggal 17 Agustus 1961 di Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Pria satu ini lahir dari orang tua yang berprofesi sebagai seorang guru. Maka jangan heran ya jika sosok Mayor Jendral TNI Agus Surya Bakti ini adalah sosok yang gemar membaca dan menulis. Sosok Mayor Jendral TNI Agus Surya Bakti ini dikenal sangat santun, berkomitmen dan bisa merangkul banyak pihak. Selain itu ya sosok yang sangat disiplin dan tidak gerasak-grusuk, yang mana sifat ini yang membuat Bella Safira jatuh hati padanya. Diketahui pria asal Sumatera Utara ini merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1984. Agus Surya Bakti berpengalaman dalam bidang infanteri atau kopasus. Sebelumnya ia juga tercatat pernah menempuh pendidikan di sekolah Staff Komando Angkatan Laut atau SESKOAD, juga Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Awalnya suami dari Bella Safira ini mengawali karirnya di dunia militer dalam grup 1 para komando. Karirnya berlanjut dengan bergabungnya dirinya ke dalam komando pasukan khusus atau kopasus. Kemudian pada tahun 2012, Agus Surya Bakti menjabat sebagai deputi bidang pencegahan di Badan Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Ia tergabung tim yang menangkap gembong ternama asal Timur-Timur, Sanana Gusmal. Pada tahun 1992, sehingga ia dihadiahi kenaikan Pangkat Luar Biasa atau KPLB oleh pemerintah. Pada tahun 2018 hingga 2019, Agus Surya Bakti didapuk menjadi SES Menko, Pol Hukam menggantikan pendahulunya, Yudi Swastono dan Tri Suwandono. Sejak saat itu, ia mulai banyak ditugaskan untuk operasi intelijen di daerah-daerah rawan konflik seperti Timur-Timur, Aceh, Papua, Ambon, dan Poso. Sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun pada 10 November 2016 lalu, pria 58 tahun ini pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan di era Kepemimpinan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Tanggal 11 November 2016 pun menjadi momen terakhir dirinya mengenakan seragam loreng kebanggaannya dan jabatan terakhir suami Bella Safira ini adalah Jenderal Bintang Tiga adalah Asintel Panglima TNI. Kabar Agus Surya Bakti Baru sebulan berlalu sejak resmi pensiun, Agus Surya Bakti kembali ditunjuk sebagai Komisaris Utama atau Komut PT Antam, Aneka Tambang TBK, oleh Menteri Badan Usaha milik negara atau BUMN, Erick Thohir. Agus Surya Bakti menggantikan Fahrul Rozi, yang kini menjadi Menteri Agama Kabinet Indonesia Maju. PT Aneka Tambang TBK resmi melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris perseroan yang disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, RUPSLB. Rapat tersebut dilaksanakan pada kami 19 Desember 2019. Dalam perombakan tersebut, April Yandi mengungkapkan pergantian direksi dilakukan untuk mempercepat transformasi bisnis. PT Aneka Tambang TBK resmi melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris perseroan yang disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB. Diketahui Agus Surya Bakti adalah seorang duda yang menikahi artis cantik pemain sinetron Dewi Fortuna, Bella Safira. Agus Surya Bakti menikahi Bella Safira pada 30 Agustus 2013. Kini usia pernikahan mereka sudah menginjak 8 tahun. Seperti diketahui, Bella Safira adalah istri kedua dari letnan jendral TNI ada ini. Setelah istri pertamanya, Mila yang dinikahi pada tahun 1991 meninggal pada tahun 2008. Baru-baru ini, Bella Safira bagikan kabar bahagia mengenai suaminya, Agus Surya Bakti. Pasalnya, sang komut PT Antang baru saja sahabat gelar mentereng ini. Kabar bahagia itu dibagikan melalui akun Instagram pribadinya, at Bella Safira Official. Sabtu 28 Januari 2023, dalam unggahannya, Bella Safira membagikan foto terbarunya saat mendampingi sang suami. Ternyata, Agus Surya Bakti baru saja ujian promosi untuk meraih gelar doktornya dalam program studi ilmu komunikasi di Universitas Hasanuddin. Pada foto tersebut, Bella Safira dan komut PT Antang tampak merayakan kebahagiaannya dengan tunjukkan senyum sumringah di depan kamera. Tak lupa, Bella Safira mengucapkan selamat untuk suaminya yang berhasil meraih gelar doktor tersebut. Wah, keren ya guys! Lantas, berapakah harta kekayaan Agus Surya Bakti? Berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, Agus Surya Bakti memiliki total harta kekayaan berjumlah Rp8.354.885.016. Laporan tersebut disampaikan pada 13 Juli 2018 lalu, saat Agus menjabat di Pangdam 14 Hasanuddin. Dari harta kekayaan tersebut, Agus diketahui memiliki dua unit mobil. Di antaranya adalah mobil Land Rover Jeep tahun 1981 dan Toyota Alphard tahun 2014. Dengan total kekayaan tersebut, berarti setara dengan lebih dari 250 unit Honda PCX 150 versi ABS. Harga Honda PCX 150 ABS saat ini adalah Rp32.511.000. Next, mari kita intip rumah mewah milik suami Bella Safira ini. Rumah milik suami Bella Safira diketahui super luas dengan lantai marmer dan langit-langit tinggi. Di sisi rumah juga terdapat banyak tanaman mulai dari bunga sampai di daunan hijau. Saking luasnya, rumah Bella Safira tampaknya bisa untuk bermain sepeda ya. Selanjutnya, ruang keluarga juga terlihat sangat luas dengan sofa abu-abu yang super nyaman. Ruang keluarga ini juga menyambung ke bagian outdoor rumah. Tak hanya memiliki satu ruang keluarga, ternyata kediaman milik Agus ini juga memiliki ruang keluarga lainnya yang di mana pada ruangan tersebut terdapat sofa yang berwarna gold. Jadi, ruangan ini terlihat lebih ramai dan formal ketimbang ruang keluarga pertama. Tak hanya itu saja, dinding rumahnya juga dihiasi dengan banyaknya lukisan. Kemudian untuk ruang makan, Bella Safira sampai punya tiga. Yang pertama adalah ruang makan yang berhubungan langsung dengan ruang keluarga. Ruang makan ini punya meja kayu tebal dilengkapi dengan kursi coklat super mewah. Kemudian ruang makan kedua itu berukuran kecil yang di mana terdapat sebuah lemari berisi aneka pernak-pernik perlengkapan makanan. Dan yang terakhir ada lagi satu ruang makan yang paling kecil ukurannya. Ruang makan ini bahkan berada di dalam satu ruangan tersendiri. Nah, itulah tadi ulasan mengenai perjalanan karir, kabar hingga harta kekayaan Agus Suryabakti. Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!